kemudian menyebar ke beberapa negara, dan Eropa baru kemudian ke kita. Sehingga sebenarnya juga, walaupun dalam konteks tadi saya sebutkan tidak ada negara atau semua negara mengalami kegagapan, tapi kita juga bisa belajar dari negara-negara yang mengalami terlebih dahulu COVID-19 ini. Nah, kalau saya melihat, tadi pertanyaannya itu adalah dalam konteks sekarang ini, kebijakan social distancing yang dijalankan oleh kita, apakah sudah tepat atau tidak, kita juga harus melihat dalam konteks bahwa penanganan kita atau terhadap kasus corona ini mungkin agak telat dan lambat. Agak telat dan lambat, karena kita agak sedikit wasting time dalam jangka waktu, kira-kira satu bulan setengah sampai dua bulan ketika kasus ini telah muncul di Cina, kemudian melebar, tapi kita masih belum melakukan tindakan-tindakan yang preventif. sehingga sekarang ini, kebijakan social distancing yang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang ini, menurut saya itu efektif kalau misalnya kita tidak telat, tidak lambat dalam menangani kasus itu untuk pertama kalinya. Nah, kalau sekarang ini keadaan sudah, menurut saya, belum manageable. Atau kita sudah agak sukar untuk melakukan tindakan-tingkatan yang sifatnya preventif, sehingga kebijakan physical distancing itu kurang tepat lagi. Nah, oleh karena itulah saya sejak awal, kalau kita baca lagi beberapa memo yang pernah kita sampaikan juga saya kira ke berbagai pihak, itu kita memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita itu anggap bukan sebagai first base policy, bukan sebagai policy yang terbaik. Ini katakanlah merupakan second base policy. Nah, first base policy-nya itu kita paham pemerintah tidak akan melakukannya saat itu, yaitu adalah karantina itu, atau wilayah, karantina wilayah itu. Bisa terbatas atau bisa tidak. Nah, tetapi kemudian kita mengusulkan bahwa kalau misalnya memang stand-nya itu adalah physical distancing, maka itu harus diikuti dengan berbagai langkah-langkah yang firm, agar memang kebijakan ini efektif. Nah, sekarang ini, karena memang kemudian physical distancing ini kita anggap belum efektif, bahkan kemudian terjadi penyebaran yang lebih meluas lagi, nah sekarang ini saya kira saatnya memang pemerintah itu harus mengambil sebuah tindakan yang firm, yang tegas, dan ini juga saya kira sudah menjadi posisi dari berbagai kepala daerah. Tadi pagi saya baca ada Bupati Buwotoli-Toli di Sulawesi Tengah sana menyatakan bahwa mulai Senin itu dia akan menutup jalur atau alur daripada manusia di darat, lewat darat, udara maupun laut ke Buwotoli-Toli. Kemudian juga tadi saya lihat Pak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga sudah menyatakan hal semacam itu, bahwa lockdown itu merupakan suatu kebijakan yang dipandang lebih efektif daripada sekarang ini, dia katakan bahwa lockdown itu memang teri, pahit, tetapi mungkin bisa dilakukan dalam jangka pendek daripada kebijakan yang seperti sekarang itu akan memperpanjang masalah yang ada. Nah jadi saya kira itu yang pertama. Nah tentunya kemudian yang kedua itu adalah konsekuensi daripada kalau kemudian kita melakukan karantina wilayah. Atau mungkin sebelum ke sana saya ingin mengatakan yang kita maksud sebagai karantina wilayah itu adalah karantina wilayah terbatas di mana menyebaran atau epicentrum daripada virus corona itu terdapat. Nah dalam konteks ini misalnya itu harus ada satu penilaian dari masing-masing daerah. Apakah memang sudah menjadi epicentrum, apakah sudah jonasi merah, dan seterusnya. Itu ya sebenarnya keputusan itu atau pengusulan itu harus datang dari masing-masing daerah. Misalnya tadi di bawah toli-toli, kan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada itu harus ditetapkan oleh pemerintah pusat, tapi usulan itu harus datang dari daerah. Kemudian daerah mengusulkan seperti itu, kemudian pemerintah pusat memutuskan atau menerima usulan yang disampaikan oleh daerah tersebut. Nah, jadi saya kira mekanisme harus seperti itu. Jadi di satu sisi kita melibatkan semua komponen dalam hal ini pemerintah daerah, dan kemudian kemudian kemudian, tapi juga kita tetap mentaati daripada aturan-aturan yang ada tentang karantina milayah tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang terkait dengan konsekuensi daripada karantina milayah terbatas ini. Nah, ini saya ingin mengutip Presiden Afrika Selatan ini yang menyatakan begini, katanya bahwa we can bring the economy back to life, but we cannot bring back the dead people to life. Jadi, saya kira ini penting harus kita pahami pernyataan tersebut. Jadi sekarang ini sudah bukan saatnya lagi memikirkan ekonomi over health atau kesehatan masyarakat. Karena ekonomi ini, walaupun mungkin sekarang jatuh resesi dalam seperti misalnya tahun 1998, atau mungkin lebih daripada itu di berbagai negara, ekonomi itu akan bisa kembali lagi. Kita akan bisa recovery lagi. Masalah cepat atau lambat itu kan tergantung daripada respon semua di skala internasional, nasional, maupun lokal. Tapi kalau misalnya kita manusia meninggal, kita tidak bisa lagi menghidupkan manusia tersebut, atau masyarakat, misalnya masyarakat banyak yang meninggal. Jadi saya kira prinsipnya harus kita pegang itu adalah bahwa kita harus mendahulukanlah kepentingan kesehatan dan keselamatan daripada masyarakat tersebut. Jadi saya kira seperti tulisan yang pernah saya tulis bersama dengan Pak Hidayat, Jadi harusnya tidak ada pemilihan antara ekonomi atau kesehatan. Antara wealth dan health. Kesejahteraan dengan kesehatan. Jadi non pareto lah. Tidak ada trade of ones kita melakukan upaya pencegahan, penyebaran, dan penyelamatan dari COVID-19 ini, pada saat yang sama sebenarnya kita sedang menyelamatkan perekonomian kita. Dalam konteks ini memang ada beberapa konsekuensi yang timbul kalau misalnya kita melakukan karantina wilayah terbatas tersebut. Salah satunya itu adalah masalah yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat, masalah logistik, dan seterusnya yang harus ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memang harus mempersiapkan terlebih dahulu, memastikan bahwa hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok masyarakat, hal-hal yang terkait dengan masalah logistik, itu sudah siap terlebih dahulu sebelum melakukan atau menerapkan kebijakan karantina wilayah terbatas itu. Itu saya kira suatu kepastian, apa namanya, persyaratan, necessary condition lah. Nah, kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan bagaimana dampak ekonomi dalam jangka pendek dan dalam jangka menengah panjang ini, kita tahu semualah bahwa ada atau tidak ada lockdown, atau karantina wilayah, itu perekonomian kita itu sudah pasti terpuruk. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi di semua negara di dunia ini. Jadi, agar ini kemudian tidak terjun bebas seperti itu, memang harus ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi atau mengusahakan agar ekonomi itu tetap bisa paling tidak survive. Nah, kita tahu semua bahwa dalam keadaan seperti ini, disebut sebagai counter cyclical policy itu, diperlukan lewat stimulus dari sisi fiskal, dari sisi moneter, dan dari sisi sektoralnya. Nah, ini semua pemerintah juga melakukan hal tersebut, termasuk Indonesia, dalam konteks Indonesia ini saya kira pemerintah sudah banyak melakukan hal, telah banyak melakukan langkah-langkah tersebut, tapi kalau menurut saya memang skalanya itu masih belum sebesar yang kita harapkan. Nah, tapi mungkin bukan berarti juga pemerintah tidak memahami itu, tapi saya kira perlu memang proses, apa namanya, kaitan dengan aturan, kaitan dengan payung hukum yang harus dilakukan, kalau misalnya memang skala stimulus yang dibutuhkan itu apa namanya, diperbesar, gitu. Misalnya terkait dengan defisit, gitu kan. Kalau misalnya defisitnya masih bisa dikelola 3%, pemerintah mungkin tidak memerlukan satu perubahan perundang-undangan, ya, APBN. Tapi kalau misalnya skala yang dibutuhkan itu apa namanya, jauh melibisi defisit di angka 3%, maka itu harus ada peraturan, apa perubahan peraturan perundang-undangan di APBN itu sendiri. Kalau menurut Pak Fadil sendiri, kira-kira ya, mohon maaf Pak saya potong, kira-kira sangat diperlukan nggak sih Pak di atas 3% itu Pak dengan kondisi saat ini? Ya, makanya. Makanya kalau menurut saya, karena tadi saya menyampaikan bahwa skala yang kita butuhkan sekarang ini belum sebesar yang dilakukan oleh negara-negara lain. Misalnya, Malaysia itu meluncurkan stimulus sebesar 928 triliun rupiah, ya, kalau diterupiahkan. Padahal kalau kita lihat GDP-nya itu adalah mungkin kurang setengah daripada kita, kan, gitu. Ya, kan, GDP Malaysia itu. Jadi, persentasenya terhadap GDP itu jauh di bawah, di atas, apa namanya, di atas kita, gitu. Nah, oleh karena itu, saya memperkirakan, kami memperkirakan bahwa stimulus yang dibutuhkan, memang kalau memang mau signifikan dampaknya terhadap ekonomian, dan bisa menghasilkan suatu hasil atau outcome yang cukup baik, itu harus di atas 5%, atau sekitar antara 600 sampai 1.000 triliun. Nah, kalau misalnya itu dilakukan, maka, apa namanya, nih, defisitnya itu sudah pasti lebih tinggi daripada 3%. Mungkin defisitnya itu ada antara 5, di atas 5%. Nah, maka dari itu, kalau misalnya di atas 5%, itu harus ada peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan APPN. Kemudian yang kedua adalah mekanismenya bagaimana membiayai defisit di atas 5% itu. Nah, kalau misalnya pemerintah mengeluarkan sun seperti, sebagaimana yang keadaan normal, ya sekarang ini mungkin tidak cocok, tidak tepat. Karena kuponnya itu, yieldnya itu pasti tinggi. Ya kan, keadaan pasar keuangan seperti ini tidak akan mau membeli, misalnya, sun pemerintah dengan kupon yang rendah. Jadi, itu pasti tinggi. Kemudian yang kedua juga belum, itu banyak, apa namanya, peminatnya. Jangan-jangan nanti undersubscribe, gitu kan. Jadi, target-target pemerintah itu dalam pembiayaan itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa membiayai stimulus itu, itu ya harus ada perubahan lagi. Perundang-undangan terkait dengan BI, misalnya. BI kan selama ini hanya diperkenankan untuk melakukan pembelian sun itu pada pasar sekunder, tidak pada pasar primer. Nah, kalau misalnya sekarang pemerintah mengeluarkan sun, tidak ada yang membeli atau kuponnya tinggi, tanpa BI bisa tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian di pasar primer itu, ya nanti tidak ada hasilnya. Makanya itu harus ada perubahan juga undang-undang yang memperkenankan, yang mengizinkan BI itu melakukan pembelian sun di pasar primer itu. Nah, jumlahnya saya kira itu bisa dihitung bersama oleh Kementerian Keuangan dan itu bahwa sekarang ini dibutuhkan berapa banyak misalnya intervensinya atau stimulusnya, kemudian dana-dana yang ada dari realokasi, dari silpa, dari sal, itu berapa, dan sisanya itulah baru kemudian pemerintah mengeluarkan sun yang kemudian dibeli oleh BI dengan kupon bunga yang ditentukan oleh pemerintah dan BI. Seperti itu saya kira. Nah, kemudian yang terakhir itu mungkin yang terkait dengan kemana saja misalnya stimulus itu harus diberikan, ya tentunya yang pertama adalah kepada apa namanya nih, pada upaya untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita memberikan apa namanya, perlindungan juga kepada bisnis yang UMKM. Nah, kemudian yang ketiga itu tentunya dipakai untuk pembelian daripada alat-alat kesehatan, peralatan medis, yang terkait dengan apa namanya, kesehatan. Kemudian juga yang cukup efektif itu misalnya digunakan untuk mensubsidi atau membebaskan mensubsidi lah katakan kalau tidak bisa membebaskan ini listrik, penggunaan listrik dalam beberapa bulan dan seperti itu. Jadi itu hal-hal yang saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah itu terkait dengan stimulus fiskal itu. saya kira itu mungkin untuk sementara Pak Hidayat, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan sekitar 40 menit Pak, hampir 40 menit. Menurut saya sangat komprehensif, jadi saya catat beberapa pokok-pokok yang Bapak sebutkan tadi, ini buat menyimpulkan buat teman-teman yang baru hadir, di kita ini Pak, ada 44 yang live di Hidup. Kita juga sudah mulai buka suara, teman-teman nombor itu, mohon di chat di Hidup, biar kita tahu siapa yang kita kasih pembentangan duluan. Ketimpan sementara dari paparan sedang sedil ini, pertama adalah bahwa karantina wilayah itu sebenarnya sudah cukup terlambat ya Pak, tadi saya ceritakan itu, beberapa minggu yang terakhir, dua, tadi saya juga melihat atau mendengar antara ekonomi dengan keselamatan jiwa, jadi harusnya dua-duanya berjalan. Yang ketiga adalah kita memang membutuhi stimulus yang besar, tadi Bapak sampaikan, ini harus lebih besar, sampai 920 triliun, di Indonesia itu kalau saya nggak salah Pak, itu dikatakan 200 triliun sudah ready Pak untuk stimulus, walaupun di ofisial Menko perekonomian dikatakan 158,2 triliun, dibandingkan dengan Malaysia ini hampir kita lebih rendah dibandingkan Malaysia. Kemudian stimulus ini diberikan yang pertama adalah untuk kemulian sudah, 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 sudah saya mood ya, ini tidak ada yang membuat terlalu noise, ya oke, sekarang sudah hanya suara saya dan suara narasumber yang bisa bicara, ini saya menunggu ya, sambil saya kasih poin-poin dikit, saya juga menunggu dari teman-teman apabila ada pertanyaan, silakan raise a hand, tangannya di chatting itu ada menu angkat tangan, ya nanti kita akan urutkan siapa yang bertanya terlebih dahulu ya, dan saya mohon maaf kalau seandainya nanti nggak bisa semua yang bertanya ini kita tampung. Yang berikutnya tadi Pak Fadla sampaikan perlunya perubahan undang-undang Bank Indonesia terutama dalam hal memberikan izin kepada Bank Sentral untuk apa, untuk membantu pembiayaan mengatasi pembiayaan stimulus ekonomi ini. Ya, tadi Pak Fadla sampaikan kira-kira kita ini butuhnya sekitar 500 sampai 1000 triliun dan itu berarti kita harus butuh pendanaan tambahan ya, tidak hanya dari alokasi APBN ya. Suara saya masih kedengeran kan, Pak Fadla? Masih bersama? Siap, masih, masih. Siap. Baik, saya sudah ada dua partisipan Pak Fadil yang angkat tangan, yang pertama adalah Muhammad Amin. Ya, saya persilakan Muhammad Amin untuk menyapa Pak Fadil dan pertanyaannya yang singkat. Silakan Pak Muhammad Amin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Gambarnya enggak ada nih? Gambar ya, sebentar. Oke. Harusnya dia nongol. Setelah ini adalah Pak Bang Riyad ya, Doktor Riyad Hairil. Saya kasih setelah Bang Amir, semudian ada Pak Anang Kadarsah setelah Pak Riyad. Ya, silakan. Bang Amir. Iya. Ini nama saya Muhammad Amin. Amar, Amar. Siap, buah Bang Amar. Siap. Ini mengenai apa undang-undang yang akan Bank Indonesia keluarkan sebagai stimulus atau relaksasi pembiayaan itu bagaimana teknisnya ya? Karena sejauh ini informasi atau mohon maaf pengumuman yang disampaikan Pak Jokowi ini tidak secara langsung di bahasanya ditangkap oleh industri seperti itu. Di industri keuangan finance maupun industri perbankan keuangan syariah atau konvensional. Nah, ini bagaimana cara apa teknis-teknis yang Bank Indonesia lakukan seperti itu. Terima kasih Pak Doktor Fadil dan sahabatku Bang Nur Hidayat Nur Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Karena nama orang itu Mar Siap Pak Fadil langsung di respon aja Pak biar tidak terlalu banyak nanti pertanyaannya Pak Silahkan Pak Fadil pertanyaannya tadi bagaimana teknis produk Kalau itu saya kira terkait dengan OJK itu ya itu terkait dengan industri apa namanya yang terkait dengan industri yang terkena dampak dari apa namanya virus COVID-19 ini itu kan pemerintah sudah mengeluarkan apa Jokowi lah sudah menyatakan akan memberikan penundaan pembayaran kredit gitu kan terutama kepada sektor-sektor UMKM dia bawah 10 miliar gitu nah ini yang memang kemarin kita masih melihat apa namanya nih di video-video itu ada kasus di Kelapa Gading ternyata perusahaan multi finance itu masih masih menolak lah untuk memberikan apa namanya keringanan kepada para debitur yang 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 ada gitu kan dan seterusnya nah ini saya kira apa OJK sendiri itu sudah atau gini mungkin saat kemarin itu masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari OJK bukan dari Bank Indonesia yang terkait dengan penundaan apa namanya pembayaran kredit itu nah ini kalau saya lihat disini sekarang OJK sudah ada ininya tata caranya sudah ada prosedurnya tata cara pengajuan pengajuan kredit tata cara pengajuan keringanan kredit bank dan pinjaman leasing yang terdampak yang terdampak COVID-19 nah jadi memang sudah ada ininya yang masalahnya ini mungkin itu harus disosialisasikan ke perusahaan-perusahaan finance ataupun kepada namanya industri keuangan lainnya disini sudah ada ininya apa namanya SOP-nya Juknis Juklaknya Mas Amar saya kasih kesempatan untuk memberikan feedback silakan Mas Amar kalau ada feedback atau ingin bertanya umper dalam lagi saya persilakan Mas Amar masih bersama ya terima kasih terima kasih apa yang disampaikan bahwa respon dari pasar ini dari industri ini harusnya diberikan sebuah apa bahasanya reward sama punishment yang yang tidak mengikuti aturan OJK seperti apa yang yang ikuti OJK seperti apa jadi menurut saya sama-sama dari regulator seperti OJK atau BI itu memberikan sebuah kebijakan yang baik untuk mendorong ekonomi rakyat yang khususnya kepada relaksasi ansuran pembiayaan di perbankan maupun di non-perbankan mungkin seperti itu jadi lebih menekankan reward sama punishment aja seperti itu terima kasih Bang saya setuju itu jadi ini harus merupakan satu regulasi yang apa namanya yang tegas gitu ya yang jelas yang harus diikuti oleh industri keuangan ya kan dan perbankan itu kalau misalnya tanpa itu kalau misalnya masih diberikan diskresi kepada masing-masing perusahaan mungkin berbeda-beda nanti ininya gitu kan apa namanya yang mereka lakukan gitu kan jadi harus ada ketegasan ini bahwa aturan ini ya ini apa namanya pemberian keringanan kredit bank dan pinjaman leasing yang terdampak COVID-19 itu harus merupakan aturan yang tegas dan jelas gitu dan memiliki sanksi hukum kepada mereka yang tidak melaksanakan akhirnya itu sepakat itu terima kasih ini ada pertanyaan itu memang itu memang belum nampaknya itu belum ini belum apa namanya di di juknis juknis OJK itu belum di ini kan belum di belum disantumkan ini hanya disantumkan disini yang mendapat siapa yang mendapatkan keringanan dan seterusnya gitu loh oke ini ada pertanyaan pak di facebook juga atau di ini juga bagaimana pak surat surat kebijakan OJK itu bisa didapat nah ini kalau misalnya bisa dilapor ke telepon 157 ya kan OJK 157 atau whatsapp 081 157 157 157 iya bisa diulang pak bisa diulang pak kalau telepon ke 157 kemudian kalau whatsapp ini 081 157 157 157 oke nah tapi disini disini yang yang ini adalah jadi OJK yang akan menyampaikan juklak juknis aturan itu ke industri perbankan kemudian nanti industri perbankan lah yang kemudian menyampaikan kepada kliennya atau nasabahnya gitu kan nah tapi bisa aja nanti masing-masing klien itu komisnya tidak jelas atau apa bisa telepon atau kontak kepada ke OJK itu terima kasih pak fadil terima kasih mas selanjutnya pertanyaan kedua dari pak riat silahkan pak riat saya panggilnya bang riat fadil apa kabar mas fadil apa kabar sehat mas lama gak ketemu iya ini di jepang sanfarsisco nih bang gambarnya luar biasa mas fadil pertanyaan saya sederhana saya cuma pengen tahu ruang fiskal kita bagus ya bisa buat manuver ya ya kalau ini kalau apa namanya terkait ruang fiskal itu bisa saya disini ini kan lah apa namanya sampaikan ya kalau misalnya disebut ya bagus ya gak bagus-bagus amat kan selama ini kita defisit defisit itu artinya kita masih tetap memerlukan pembiayaan dari utang gitu kan dari sun gitu kan dan ini kan berlangsung lama sebenarnya apa namanya keadaan seperti ini tapi kalau misalnya kita lihat sekarang inilah katakanlah apa namanya apa namanya keadaan fiskal vita ya untuk bisa menangani atau apakah ada dana tersedia dalam konteks penanganan ini ini misalnya disal ya ada sisa anggaran itu di tahun 2018 itu sebesar 175 triliun lebih kemudian silpa 2019 itu ada 46,5 triliun gitu kan kemudian ada silpa 2020 akhir Februari ini sekitar 50 triliun gitu kan jadi memang itu ada dana yang 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 ada gitu ya tapi tentunya itu sudah yang terutama yang 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 tahun berjalan 2020 ini itu kan belum tahu nanti berapa di akhir tahun sebelum ada keadaan seperti ini rencana silpanya tapi depisitnya kan memang ditargetkan 1,76% waktu itu dalam persetujuan dalam APBN 2020 itu nah persoalannya itu saya kira bukan itu persoalannya itu adalah seberapa besar apa namanya stimulus yang kita butuhkan gitu loh nah kemudian kalau misalnya stimulus yang dibutuhkan itu masih bisa dibiayai dari silpa yang ada kemudian dari alokasi anggaran-anggaran yang ada misalnya tadinya untuk infrastruktur sebagian besar dialihkan ke sini misalnya untuk perjalanan dinas sebagian besar dan seterusnya kemudian stimulus yang dibutuhkan setelah dilakukan assessment itu adalah sama atau lebih kecil daripada silpa yaitu kita nggak memerlukan kebiayaan on top daripada itu gitu tapi menurut pendapat kita dalam keadaan seperti ini saya kira stimulus yang kita butuhkan itu jauh lebih besar daripada dana yang sekarang ini tersedia gitu makanya kemudian kita harus apa namanya pemerintah harus mengeluarkan sun tetapi kalau mengeluarkan sun dilepas ke pasar apa ke pasar dalam yang seperti normal ya mungkin kuponnya itu akan sangat tinggi kemudian juga orang yang berminat makanya kemudian harus dibuka apa namanya kemungkinan dan bukan kemungkinan harus diperkenankan kemudian BI itu membeli ya kan sun pasar primer ini jadi dalam konteks itu harus dua hal yang harus dilakukan terutama ada izin pelebaran defisit dari yang sekarang ini 3% menjadi berapa 5% kemudian yang kedua adalah organisme yang mengizinkan BI membeli sun di pasar primer gitu ya itu aja mas karena kalau menurut saya itu sangat esensial sekali terutama juga mungkin kita mesti cari yang quick queen ya mas kreatif cari yang quick queen kalau tidak kreatiran itu memberikan stimulus sampai beropi memang kemudian setelah itu disepakati kemudian saya kira yang harus menjadi agenda utama itu bagaimana kita menggunakan itu secara efektif sektor-sektor yang harus di prioritaskan untuk di biayai daripada stimulus ini dan saya kira semalam saya juga ngobrol dengan beberapa anggota DPR mereka tampaknya setuju untuk kedua hal tersebut ada pelebaran defisit kemudian ada perubahan dalam undang-undang Bank Indonesia dimana mereka BI bisa apa namanya membeli pasien di pasar primer tapi yang mereka tidak setuju itu jangan sampai korporat korporat itu ya perusahaan-perusahaan itu mengeluarkan obligasi kemudian dibeli BI dengan alasan misalnya perusahaan-perusahaan itu terdampak COVID-19 akan menciptakan atau susah mengontrolnya lah menciptakan seperti nanti seperti dulu kita masalah BLBI itu jadi memang saya kira ini pemerintahlah yang mengeluarkan bukan perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu siap siap terima kasih Mas Fadil apa kabar Pak Dayat akan dengar akan dengar ya silahkan Pak Anang Pak Anang silahkan untuk ya silahkan terima kasih atas kesempatan memberikan perkenalkan saya Anang Kadarsa dari mana Mas ini gambar di desa ini di kampung nih kayak gini halo ini mood ya Mas suaranya Mas suaranya gak kedengeran suaranya ini di unmood Mas ya di unmood halo 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 sudah silahkan dari mana Mas posisi Banjarbaru Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan luar biasa jauh-jauh jauh sekali Kalimantan gimana Mas situasi di sana aman aman terkendali work from home oke silahkan Mas Anang saya tertarik dengan stimulus ekonomi untuk atasi corona ini tentunya harusnya ada perbedaan antara di Jakarta dengan di Kalimantan nah kebijakannya seperti apa gitu ya kemudian stimulus yang diberikan kan biasanya dalam bentuk tidak real atau tidak konkret ya ada gak bentuknya yang dalam bentuk konkretnya karena yang selama ini saya amati gitu ya misalnya penurunan harga BBM tapi tidak dibarengi dengan manajemen itu pasti amburado juga oke sebagai informasi saya bukan seorang ekonomi tapi pengajar di program studi biologi fakultas MIPA Universitas Lenggu Mampuran terima kasih gitu aja pertanyaannya ya silahkan Pak Fadil ini bagaimana supaya situ mulus itu disesuaikan juga dalam konteks wilayah Pak kira-kira itu poin dari ya halo ya Pak silahkan Pak ya memang harus apa namanya harus seperti itu jadi memang harus bagian dari stimulus itu seperti misalnya di apa namanya di di Malaysia juga ada bagian stimulus itu yang kemudian di di apa namanya di kirim ya kan atau digunakan untuk pemerintah daerah ya kan di masing-masing daerah karena apa karena memang ininya kan beda-beda apa namanya dampaknya gitu kan terhadap ekonomi di masing-masing wilayah itu berbeda-beda apa sehingga mungkin besaran daripada anggaran atau dana yang digunakan di masing-masing daerah itu berbeda-beda juga gitu kan nah ini di apa namanya di di Malaysia juga seperti itu nah itu tentunya harus menjadi bagian daripada paket stimulus tersebut jadi paket stimulus itu memang harus melibatkan gitu ya dalam formulanya formulanya itu nanti asesmen dari masing-masing daerah gitu kan masing-masing wilayah nah kemudian yang kedua betul juga tadi disampaikan oleh Pak Pak Anang ya di itu juga disini juga sudah mulai apa namanya nih orang bukan ragu lah apa namanya atau inilah apa namanya nih mempertanyakan lah gitu apakah memang nantinya itu akan ada manfaat kalau misalnya dilakukan sih murus ya besar-besaran kemudian diadakan perubahan perundang-undangan itu gitu kan selama apa namanya pemerintah sendiri belum secara terorganis ya melakukan upaya-upaya sistematis dari pusat ke daerah ya melawan virus corona itu gitu sehingga nanti takutnya itu menjadi sesuatu yang tidak apa namanya bermanfaat secara langsung ya kan dan efektif gitu jadi memang saya kira tantangannya itu apa adalah bagaimana kemudian kita mengorganis meminize tim murus ini ya dari tingkat pusat ke daerah sampai ke lokal ya dan juga harus melibatkan masyarakat gitu supaya ini benar-benar efektif dan bisa mengurangi atau meminimalisasi dampak daripada itu misalnya program-programnya apa gitu kan tapi tentunya prioritasnya tadi itu udah ada tapi kemudian secara detail program-programnya harus disusun di daerah-daerah gitu kan di tingkat lokal apa namanya dengan arahan daripada pusat itu sendiri Pak Anang gimana Pak Anang ada feedback oke terima kasih ini akan saya catat ya paling nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di form lain lah gitu ya nanti mungkin akan sebuah jadikan sebuah paper saya jadi sedang menyusun paper untuk membahas masalah ekonomi di terkait dampak corona terutama yang ada di Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan diliburkan juga ya mas kampusnya ini di rumah saya sudah ya kalau jadi akan sampai kapan Pak liburnya sampai tanggal 8 April oh sampai 8 April baik-baik ya semoga terima kasih terima kasih Pak Anang saya berikan kesempatan buat Prof Didik Rehbini silahkan Prof tambahkan Prof apa yang disampaikan Pak Fadil tadi ya ya Assalamualaikum Wabarakatuh ya Alam Wabarakatuh Kang Fadil apa kabar ya siap mana suara jadi Kang Fadil ini bukan hanya Kang Fadil ini bukan hanya ekonomi tapi dia pendirinya biangnya indef dia ya pendiri tidak hanya itu dia itu teman satu kelas saya jadi saya gerak-geriknya perilakunya kalau malam-malam tau saya oke jangan buka-buka disini saya kira ini bagus ya saya mau nyumbang saran tadi ada Kang Fadil sama siapa tadi ya yang bicara fiskal ya Pak Riyad ini saya merespon masalah fiskal ini problemnya itu bukan di fiskal problemnya itu di leadership fiscal leadership atau economic leadership jadi sekarang ini di awal-awal Ibu Sri Mulyani itu menyatakan ya ini mengais-ngais anggaran ada 19 triliun untuk COVID awal-awal itu padahal DPR pemerintah segala macam udah 30 triliun itu untuk jalan-jalan doang pulang pergi ke sana kemari oh naik 27 triliun oh naik 60 triliun jadi ini problem leadership nih Kang Fadil bukan problem fiskalnya saya kira zaman Pak Harto itu waktu beliau turun dari kekuasaan budget itu cuma 60 triliun 80 triliun memang dengan kurs pada waktu itu itu kecil sekarang kan 2000 triliun nah sekarang saya punya pengalaman pribadi ngetok malu begini tahun 2008 kan gak ada masalah apa-apa tidak ada krisis hanya perlambatan saja tapi demi 2008 kan kita tahu krisis perlambatan ekonomi dunia krisis tidak ada virus seperti sekarang tapi fiskal betul-betul harus diperketat pada waktu itu nah pada waktu itu JK mengambil alih ke pemimpinan seluruh komisi itu melakukan rapat 10% harus dipotong fiskal itu nah ketika kebetulan JK kuat pada waktu itu ketua Golkar seluruh pimpinan komisi itu protes protes gak karuan-karuan saya yakin itu tidak bisa tapi akhirnya dengan kepemimpinan yang kuat maka seluruh orang di komisi itu ngetok malu dipotong 10% jadi kira-kira dapat penghematan kira-kira 120 triliun dari APBN sekitar 1.200 triliun waktu itu nah sekarang itu lebih krisis dari itu langkah seperti ini tidak ada DPR-nya itu seperti itu jadi menurut saya itu sebelum melakukan ekspansi fiskal tadi kan ada tanya teman-teman ruang fiskal ruang fiskalnya memang sekarang dalam situasi seperti ini penghematan saya mengira-ngira dari pengalaman saya mengorek-ngorek anggaran itu andaikan 30% dari anggaran masing-masing departemen itu disimpan 20-30% itu tidak terjadi apa-apa bahkan bisa lebih produktif masing-masing departemen kementerian negara itu asal ada kepemimpinan di situ jadi fiskal ini sumber daya yang paling besar itu fiskal jadi menurut saya itu harus dari fiskal kalau tidak harus digelontorkan diputuskan di DPR tidak boleh cuma Menteri Keuangan hayo-hayo saja atau perpu tidak apa-apa dalam keadaan ini paling tidak 15-20% itu harus dipotong tidak akan ada apa-apa itu foya-foya semua fiskal kita ini tadi ada pertanyaan ruang geraknya fiskal tidak ada bukan tidak ada tidak efisien jadi itu justru pada saat ini kesempatan untuk mengefisienkan fiskal itu karena memang kepemimpinan di seluruh ini tidak ada nah itu saran saya sehingga kita mempunyai dana yang cukup dokter tidak teriak-teriak dokter itu tidak teriak-teriak ini komentar saja tidak pertanyaan Kang Fadil ya nah yang terakhir yang terakhir tidak ya terakhir-terakhir satu boleh-boleh Pak tidak ada di istana itu yang lebih tidak ada di istana itu yang lebih pengalaman dari JK dalam hal mengatasi masalah bencana memang Kang Fadil tadi menyatakan kita ini baru tapi kan masalahnya kan koordinasi kepemimpinan dan seterusnya itu saran JK sudah lama untuk di lockdown dan dibatasi nah ini lelet dan ikuti saran JK deh menurut saya minta JK untuk menjadi penasihat Donnie Monardo itu akan lebih bagus keadaannya jangan sampai belah kepada politik yang lockdown itu adalah anti istana yang tidak mau lockdown itu istana jadi jangan belah seperti itu itu Kang saya kira ya kita ngomongin aja deh nanti Assalamualaikum Terima kasih lebih dari pada setuju lebih dari pada setuju apa yang disampaikan oleh progresor didik teman saya itu lebih dari setuju setuju sekali gitu Pak ya ya memang saya apa namanya tahun 2008 kita juga mengalami krisis finansial gitu kan dan memang waktu itu kalau saya lihat sebenarnya Menteri Keuangannya waktu itu Ibu Seri Ibu Seri Muliani juga gitu kan ya relatif kalau menurut saya memang bisa diatasi dengan cepat kalau kita lihat waktu itu kan recovery-nya itu V V curve gitu kan kita jatuh tapi kemudian langsung melejit lagi di tahun berikutnya gitu nah yang sekarang ini memang berbeda tahun 97 2008 dengan 2020 ini ininya beda gitu natur daripada krisisnya ini kalau saya kita semua orang memperkirakan bahwa sekarang ini itu dampaknya itu skalanya dan dampaknya itu akan lebih jauh lebih besar daripada apa yang terjadi tahun 2008 maupun 97 untuk Asia kan waktu itu sebenarnya kan 97-98 kan terbatas di negara-negara Asia terutama jadi memang tetapi memang pengalaman pengalaman orang-orang yang pernah mengalami atau yang menangani krisis di tahun 2008 terutama mungkin bisa diminta saran-saran dan masuk terutama Pak JK waktu itu pun saya kira antara Pak JK dan Pak atau gini lah mungkin Pak JK itu yang lebih ini lah yang lebih apa namanya insat gitu ya dalam menangani di 2008 ini dengan memastikan bahwa ini bukan krisis ini hanya terjadi pada apa namanya finansial lembaga-lembaga keuangan saja gitu kan seperti itu sentara sektor masyarakat pada umumnya itu berjalan biasa sekarang ini dua-duanya terkena dampak kalau kita lihat ya itulah segera komentar tapi poinnya saya setuju banget terima kasih terima kasih Pak Fadil berikutnya saya berikan kesempatan buat Mas Ervan Mas Ervan silahkan Mas Ervan di 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 sambil menunggu ini juga ada raise hand lagi dari teman-teman yang lain dari Bang Riat Bang Riat juga ingin menambahkan silahkan Bang Riat Assalamualaikum Prof. Didi Mas Fadil kalau menurut saya memang persoalan itu di fiskal saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Didi jadi ada beberapa isu memang kesulitan kita sekarang ini disambil kita harus mencari quick win kan tadi Prof. Didi saya nggak tahu angka-angkanya tapi kalau apa yang dikatakan oleh Prof. Didi bahwa sebetulnya ruang fiskal kita cukup banyak jadi dengan memotong 20-10-20% dari anggaran-anggaran tiap kementerian maka harusnya itu sudah selesai buat stimulus ekonomi tapi persoalannya begini pengalaman-pengalaman yang sudah ada tanpa adanya leadership kita akan punya tingkat kesulitan yang sangat tinggi satu yang kedua plug-innya itu nanti ketika pemberdayaan implementasi dari dari anggaran itu ke masing-masing sektor maka itu juga menjadi persoalan karena ini kan kita juga sama-sama pahami hampir semua lembaga penegakan hukum kita kan mandul sekarang termasuk KPK terakhir juga apa namanya tidak seperti yang kita harapkan bahkan cenderung banyak sekali kritikan dari ICW KPK ini sudah mati suri nah persoalannya begini kalau menurut saya gimana caranya ketika kemudian andekan alokasinya itu bisa dipenuhi mendisbers itu sehingga efektif kita ini kan kesulitannya begini kalau kita lihat Cina Cina itu yang memimpin perang melawan COVID itu langsung Xi Jinping di USA langsung Trump yang turun di negara lain juga begitu jadi kepala negaranya turun nah kita sekarang kan ada ketua Satgas kemudian para menterinya juga menteri ekonomi menteri keuangan masih bicara-bicara gitu kan sehingga saya khawatir akan ada tingkat kesulitan dalam koordinasi antar lembaga kalau tidak ada leadership nah ini yang persoalan menurut saya menjadi sangat esensial gimana caranya supaya ketika kemudian katakanlah regulasi bisa diciptakan Pak Didi Prof Didi tadi menyatakan bikin aja PRPU PRPU selesai gimana mendisbers itu ke bawah dengan kondisi sekarang kita semua disuruh isolasi mandiri DPR tentunya kan sekarang DPR pada diem semua nih justru yang bekerja di depan ini para tenaga medis gimana caranya supaya ini bisa turun ke bawah masuk seperti apa Trump itu menjanjikan kepada para UKM UKM di Amerika mereka punya struktur yang langsung masuk sampai kalau disini mungkin kooperasi sehingga strukturnya itu struktur penyaluran dandanya itu efektif satu yang kedua yang tadi disampaikan oleh kawan yang satu itu ada bentuk bentuknya itu apa yang real yang nyata supaya memang itu langsung bisa dirasakan sendiri kepada masyarakat misalnya begini gojek ini kan kita semua diminta kalau mesen gojek yang sederhananya sisihkan 50 ribu buat mereka buat bantu keluarga itu kan gerakan-gerakan para relawan netizen itu kan bagus sekali nah sekarang bagaimana caranya itu supaya bisa sampai ke mereka dengan efektif ya jadi memang harus ada ini harus ada kerjasama ya dengan semua stakeholders baik dunia usaha kemudian juga lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat di daerah ya kan supaya program stimulus ini berjalan dengan efektif jadi saya sendiri kan apa namanya tidak mengetahui secara persis di dalam tapi yang saya tahu dari yang yang sedikit ini adalah juga yang harus dijaga itu menambahkan tadi Mas Ria sampaikan itu adalah agar tidak terjadi di kemudian hari itu ada kriminalisasi kebijakan iya betul itu betul sekali saya kira itu yang yang harus dijaga benar dan itu juga menjadi saya kira trauma tertentu di kalangan pemerintah lembaga itu nah seperti pada ketika misalnya di tahun 97-98 kemudian tahun 2008 juga seperti itu gitu kan nah itulah juga yang menyebabkan saya kira kita melihat bahwa kelihatannya pemerintah itu mengambil langkahnya itu tidak sesepat yang kita harapkan karena dia mempersiapkan payung-payung hukum aturan-aturannya itu sedemikian rupa sehingga tidak terjadi itu tadi apa namanya kriminalisasi kebijakan di kemudian hari gitu kan dengan melakukan langkah-langkah yang di luar apa namanya pakem-pakem aturan-aturan yang ada sekarang ini yang keadanya itu extraordinary atau darurat itu nah termasuk salah satunya itu dah misalnya kita harus melakukan apa namanya langkah-langkah yang cepat misalnya kemudian menabrak atau melangkahi aturan-aturan yang ada dalam proses disbursement dalam proses macam-macam itu apa namanya itu yang harus tidak harus dilakukan tapi juga kalau misalnya cepat-cepat dilakukan tanpa adanya payung hukum yang jelas itu nanti kekhawatiran itu terjadi di kemudian hari gitu nah kita itu yang kedua adalah efektif atau tidaknya itu saya kira memang tergantung nanti apa namanya itu koordinasi ya kan kelembagaan pemerintah hingga pusat daerah kemudian juga pelibatan daripada masyarakat di Amerika ini salah satu kelebihan mengapa kemudian ini bisa cepat Pak Riyad itu kan disana itu misalnya misalnya bantuan langsung tunai yang diberikan kepada semua warga masyarakat di Amerika itu kan melalui ARS ya konkret jadi langsung aja semua orang punya pencatatan pajaknya jadi lewat situ dia menerima cek sebesar 1.500 per orang atau per keluarga jadi lewat ARS kita kan pajak tidak bisa melakukan hal tersebut jadi harus lewat misalnya kementerian sosial atau kementerian lainnya untuk bisa melakukan memberikan bantuan langsung tunai itu itu yang kemudian memang menjadi persoalan kita tapi saya kira bagaimanapun juga terbatasnya atau kapasitas kelembagaan ini ya kita harus tetap melakukan itu kalau dari saya ingin memperdalam Pak kalau dari leader sebetulnya kalau dari tim ekonomi kan masih tim yang lama seperti dulu Pak JK memimpin krisis 2008 kan Pak artinya sebenarnya sudah punya pengalaman untuk bertindak lebih cepat dibandingkan yang lalu kan Pak seharusnya pemberian stimulus itu sudah sudah paham lah dimana sektor yang harus masyarakat menunggu tindakan cepat dari pemerintah Pak masalahnya bukan di tim masalahnya di leadership seperti yang Prof Prof Didi Rabini tadi katakan karena itu sangat esensial kalau leadershipnya itu gak kuat itu jadi persoalan memang koordinasi bisa ambur adul iya oke silahkan mungkin Pak Prof Didi ingin menambahkan iya jadi menurut saya mumpung suara saya bisa kedengaran gak bisa bisa iya menurut saya mana kok gak bisa nih bisa gambar gak bisa gambarnya gak bisa oh gambarnya ya oke ya jadi menurut saya ada dua level ya yang harus dilakukan kita dan masyarakat kita pertama negara kedua masyarakat nah di antara dua itu leadership nah sekarang gini ya sumber daya yang terbesar itu ada di negara dan yang bisa langsung dikerjakan itu adalah APBN nah APBN ini memerlukan keputusan jadi kalau lelit seperti ini itu pimpinan DPR kan cuma pelongah-pelongah itu harus diputuskan 15-20% dipotong titik nah kemudian memang itu akan rame dan harus ada leadership nah dari situ kan akan ada kelonggaran untuk membantu APD membantu ini dan seterusnya jangan sampai dokter berteriak-teriak itu satu yang kedua yang kedua paling penting ini adalah ya kita kan sudah tahu teori tindakan kolektif teori modal sosial teori macam-macam modal sosial tindakan kolektif itu tidak akan terjadi kalau kepemimpinan tidak ada sekarang satu sama lain saling menyalahkan kemudian pemerintah tidak percaya data-datanya dan segala macam saya mendengar menteri apa namanya coba dengarkan menteri luar negeri Korea Selatan untuk membangun sebelum kita melaksanakan apapun kita meminta percayaan masyarakat nah kalau masyarakat sudah percaya itu tindakan kolektif untuk mengumpulkan dana ya di beberapa tempat itu ada yang sudah terkena COVID maka tetangganya kemudian menyalurkan makanan ke situ tidak 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 ditolak tetapi diatur sehingga modal sosial kita harus diperkuat dan diperkuat itu lewat lewat kepemimpinan masyarakat jadi dua level itu harus dilakukan tapi saya ingin menekankan itu ya belahan politik itu tidak boleh terjadi saran saya JK itu diminta menjadi penasihatnya Doni Monardo tidak tidak ada di istana itu di sudut-sudutnya di dalam di pinggir-pinggirnya yang lebih pengalaman daripada JK nah dia sudah menyarankan dengan baik-baik tapi dia tidak akan tentu agresif sekarang dia mengerjakan di PMI itu JK diminta saya yakin punya keyakinan dengan orang-orang seperti JK mungkin tambah SBY dan lain-lain itu kolegialisme publik akan kuat tidak bisa pemerintah itu angkuh tidak ada lockdown kan begitu ya enggak pernah enggak dengar itu tidak ada lockdown itu enggak bisa angkuh kayak begitu enggak bisa masalahnya ini berat sekarang apa masalahnya masalahnya di pemerintah juga ini penyebaran corona ini seperti deret kali tapi keputusan seperti deret tambah jadi ada mismet antara kelakuan dari pemerintah dengan besarnya masalah masalah itu berlari kenceng tapi pemerintahnya banyak lelet dan banyak terhambat ini kan mismet nah dengan demikian ini harus diperbaiki dan kita dukung pemerintah ya apapun yang sudah dilakukan harus didukung tetapi kritik ini kritik tidak boleh dianggap sebagai anti pemerintah ini kritik supaya kenceng kira-kira seperti itu pemasukan saya terima kasih ya mudah-mudahan aja kita diskusi kita ini didengar juga lah apa namanya oleh apa pihak yang berwenang gitu untuk mengambil kita ada wartawan juga kan gitu atau misalnya kalau ada orang-orang yang disini punya akses gitu kan untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang disini ke pemerintah pengambil keputusan itu mungkin perlu juga disampaikan tadi saran-saran dari Pak Didik itu agar apa namanya ada pelibatan lah kepada orang-orang yang memiliki pengalaman panjang gitu ya menangani berbagai persoalan besar ya di kita ini seperti misalnya dulu kan Pak JK juga yang incat lah kurang lebih masalah tsunami gitu kan kemudian juga terutama yang yang sifatnya itu apa namanya yang darurat dalam keadaan darurat tapi setelah itunya kan dilembagakan oleh Pak SBY gitu kan lewat apa namanya badan rehabilitasi dan sebagainya itu kemudian juga ketika tahun 2008 dan sebagainya tapi sebenarnya kan kalau menurut saya sih kalau dari sisi betul bahwa apa namanya Menteri Keuangan ya bukan mau membela atau apa namanya mengkritik tapi kan dia mengatakan bahwa dia dalam posisi untuk mendukung apapun keputusan pemerintah apapun keputusan apa namanya pemerintah secara keseluruhan kalau misalnya memang keputusannya itu adalah tadi karantina wilayah terbatas misalnya kemudian ada konsekuensi anggaran yang harus dipikul dia harus dia akan dukung itu jadi dia akan menyiapkan segala sesuatunya untuk mendukung keputusan tersebut tapi memang mungkin yang harus kita dorong itu adalah diatasnya pemerintah secara keseluruhan untuk segera mengambil sebuah keputusan yang lebih cepat lagi iya mudah-mudahan walaupun tidak didengar langsung Pak sama anggota dewan ataupun ini ada teman-teman media Pak yang ikut juga mudah-mudahan media juga mendengar poin yang disampaikan oleh Pak Fadil dan Pak Didik tadi adalah satu ini harus ada tindakan cepat yang kedua kita juga memaklumi kan Pak karena kan proses lockdown ternyata juga undang-undang karantina wilayah itu belum punya peraturan pemerintah iya makanya sehingga sekarang lagi dikebut PP-nya kalau jadi sehingga kalau ada ide karantina wilayah itu sudah siap SOP detil dan sebagainya menurut saya jadi memang cepat tidak hanya pemerintah tapi DPR juga ya Pak Fadil ya 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 DPR saya kira memang juga kita harus dorong juga nih saya dengar kan DPR kan besok hari Selasa ya itu akan ada rapat paripunna gitu kan ya kita harus dorong mereka untuk segera juga melakukan langkah-langkah untuk apa namanya yang diperlukan untuk supaya pengambilan keputusan ini bisa berjalan dengan lebih cepat sesuai dengan kewenangan yang bisa terkait dengan tadi apa namanya perubahan undang-undang BI kemudian undang-undang APBN sendiri gitu kan dan hal yang lainnya gitu ya saya kasih kesempatan nih Pak ada anak muda yang namanya Ervan F silahkan Mas Ervan untuk memberikan pertanyaannya dan juga buat teman-teman penanya lain saya kira satu atau dua penanya tambahan lagi bisa kita akomodasi mohon rise a hand ya diberikan logo rise a hand jadi kita bisa lihat siapa yang ingin bertanya silahkan Mas Ervan halo Mas sudah tersambung lagi kah Mas Ervan halo silahkan Mas Ervan pertanyaannya Mas ini kelihatannya terputus ini Ervan baik Pak Fadil kita sudah jam 11.49 Pak dari jam 10.30 tadi jadi kira-kira sudah 1 jam lebih 1 jam 30 hampir kalau tidak ada pertanyaan lagi ya ada pertanyaan lagi enggak dari teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akan ya gimana ada pertanyaan lagi enggak silahkan kalau tidak ada pertanyaan lagi saya kasih kesempatan buat Pak Fadil untuk menutup silahkan Pak Fadil untuk memberikan terima kasih ya pada Pak Hidayat yang telah mengatur acara diskusi kita pada pagi hari ini dan juga kepada semua partisipan dan diskusi ini apa namanya atas saran-saran dan masukannya saya kira ini diskusi cukup produktif ya dan apa nanya pemikiran kita mudah-mudahan didengar bisa terdengarlah terutama nanti melalui partisi apa namanya melalui media masa dimana beberapa partisipan disini juga berasal dari media masa saya kira disini kita menginginkan satu apa namanya kita kita semua menginginkan apa namanya pemerintah bisa melakukan langkah-langkah yang lebih baik lagi lebih cepat lagi dan kita disini bersatu saya kira kan tidak ada tadi Pak Didik mengatakan kalau misalnya kita mengkritik itu bukan berarti anti tapi justru ingin segala sesuatunya itu berjalan lebih baik lagi dan kemudian yang kedua saya kira kalau misalnya ada teman-teman yang punya akses ke pengambil keputusan itu mungkin bisa juga disampaikan apa yang menjadi diskusi kita pada pagi hari ini dan saya juga kebetulan sekarang ini juga membantu di kantor wakil presiden kita akan sampaikan apa yang tadi disarankan oleh teman-teman disini saya kira itu terima kasih sekali lagi Pak Hidayat dan teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Fadil atas waktunya sudah meluangkan pagi hari ini mudah-mudahan Bapak tetap sehat sudah berjumur jangan lupa Pak tadi berjumur makanya agak telat siap baik untuk teman-teman yang lain kita akan diskusi dengan tema yang berbeda di waktu yang akan datang salah satunya saya akan japri dengan Profesor Didik Rahbini mungkin kalau beliau berkenan dalam waktu dekat kita setting Pak Didik Rahbini oh ya bicara yang lain Pak ada usulan dengan juga beberapa ekonomi lain nanti kita aturlah Pak waktunya kita akan umumkan nanti via WhatsApp mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini minimal mencerahkan diri kita sendiri dan juga orang lain supaya kita lebih tahu dengan kondisi yang yang sebenarnya terjadi saya sebagai host minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terima kasih banyak Pak Fadil dan teman-teman semua satu persatu para partisipan tadi ada Dr. Riyad ada Mas Amar ada Profesor Didik Rahbini ada Mas Nanang tadi ya terima kasih banyak demikian pertemuan kita seminar diskusi kita Zoom online pada hari ini semoga teman-teman semua Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Akhir ya